Gigit, gigit, tuh berhasil guys Kita gunung zombie ini, napa rame kali sih? Buset, rame bener Cepet banget guys, gak perlu ribet Maju, mundur, maju, mundur Tuh ada suara-suara guys Gue gak tau nih suara-suara copyright apa enggak Tapi semoga enggak ya Halo semuanya teman-teman, gue Jip Sajaib Di Ark Survival Live of Indonesia Jadi guys, welcome back Welcome back lagi bersama Batuti Di Pukna Zila Seperti yang kalian lihat Batuti layak kesel guys Mau tau kenapa? Karena kemarin Batuti record, bukan kemarin Tadi sih guys, kayak baru 2 jam, 3 jam lalu Tadi Batuti record, tapi recordannya Tidak ada suara Jadi Batuti harus record lagi Ngeselin banget Jadi seperti biasa guys, semoga Hari ini masih banget buat support dari kalian Tadi Batuti udah record dan udah ngetem-ngetem Tapi tidak ada suaranya, jadi tidak di upload So, tadi Batuti ngetem ini Ngetem angki lagi Kemarin kita udah ngetem angki tapi hilang ya Terus Batuti ngetem ini BLZ Bufo Kayak angki kan udah kegunaannya kan Dia kan buat bakar-bakar Bakar-bakar metal Kalau ini kegunaannya untuk crafting-crafting Nah, Batuti disini crafting gunpowder Kenapa? Karena Batuti pengen buat ini guys Pugnasia strong dart Nah, kenapa bikin ini? Karena Batuti dapet ascen dan longneck rifle Dan ascen dan crossbow Di video itu Yang gak ada suaranya guys Terus, Batuti juga ngetem Ini konfargan mamut Nah, ini gunanya Buat bikin charcoal Jadi kalau dia dapet kayu Kayunya langsung dibakar jadi charcoal Yang bisa dipakai untuk bikin gunpowder Terus, Batuti juga ngetem Banyak guys yang ditem guys Tapi ya, yaudahlah Ngetem ini guys Zombie T-Rex Gila, gila, gila Ini belum Batuti tes Jadi nanti kita bakal coba tes ini Zombie T-Rex Zombie T-Rex ini guys Mungkin dia kuat Mungkin dia gak kuat Dia gak tau lah Oke So, semoga ini ada videonya nih Tes dulu nih Ada suaranya gak nih? Ada video Ada, ada guys Oke So, gimana kalau kita mulai dengan bikin saddle T-Rex dulu guys Kita bakal mulai dengan bikin saddle T-Rex dulu Semoga bisa Oke, bisa Nice, nice Kalian bisa liat nih Gue punya banyak barangan guys ya Contoh kayak chibi-chibi Ini sekarang gue pake chibi Griffintech guys Ini Griffintech Mukanya emang aneh banget Tapi ini Griffintech Terus, gue punya lightning griffin Ini griffin tipe lightning Ini dapetnya dari ngebunuh griffinnya tipe-tipe ini guys Tuh Sama fire Ini flame Flame griffin Be Be Mantap Oke, ini kita Taruh-taruh dulu deh Taruh-taruh dulu nih Ini Ini Apa nih? Wifen soul Oh Iya, sama Batutnya ada bunuh-bunuh dino Dan dinonya ngedropin kayak gini-gini guys Ngedropin barang-barang ini Yang barang-barangnya bisa kita bikin di robotic walk bands Cuman kita belum bisa bikin robotic walk bands Karena kita butuh elektronik sama elemen Jadi batutnya belum dapet elektronik dan elemen Cuman kalo gak salah kita udah dapet elemen Elemen-elemenan guys Kemaren ya Elemen dust kalinya Elemen Coba Elemen dust Nah, kita dapetnya elemen dust nih guys Elemen dust Elemen dust ini bisa dipake untuk crafting elemen guys Cuman craftingnya harus di tempat khusus ya Harus di tempat khusus Bisa gak disini? Elemen Oke Kita bisa bikin elemen chart Coba Bab Coba bisa bikin berapa elemen chart Jadi Elemen chart ini Bisa dijadiin elemen Kalo gak salah Ini apa nih? Enggak Beda ya? Oh, beda guys Bisanya ini nih Unstable element Hmm Oke Kalo gak salah elemen chart bisa jadiin elemen deh Kalo gak salah guys Tapi Mungkin salah Gak, yaudah lah Biarin aja dulu guys Kita kumpul-kumpulin dulu aja Kita kumpul-kumpulin dulu Ini simpen-simpen dulu Nanti kan kita paling bisa dapet elemen dari Dino-Dino langsung ya kan Oke Ini juga Uh, kita dapet ini guys Belum dipake Beuh Seribu Mantap Ini juga ini bagus nih Dapet asjendan-asjendan Oke Nice Nice Sekarang Tadi kita udah bikin T-rex saddle Jadi sebelum kita Berangkat Teming-teming Karena hari ini Batuti pengen teming sesuatu Yang kemarin kita udah pernah liat dulu Dan keliatannya keren guys Oke Kita bakal ngetes Zombie Rex Woh Zombie guys Kalo kita ngebunuh Dino Atau gak gigit Dino Dino nya jadi zombie gak ya? Oke Larinya lumayan kenceng Baru Belum diapapain Darinya 146.000 Damagenya 2.000 guys Oke Coba kita liat damage nya ya Berapakah damage nya? Ini apa nih? Doe biasa 2.000 guys Wow Lumayan loh Buat awal-awal Belum dinaik-naikin 2.000 Oh dia gak bisa makan Makan ini guys Dia gak bisa makan Daging Bisa gak sih? Oh bisa Dia gak mau makan serangga Ini bisa gak? Oh bisa 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 Dia gak mau makan serangga guys Dia gak suka serangga Dia maunya daging Jam 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 Oke Uh ada efek bleed nya ya Tuh dia bisa nge bleeding guys Wow Gila 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 Oke sekarang coba kita naikin Movement speed sedikit Terus damage Kita naikin damage guys Kira-kira jadi berapa GG guys Oke Wow Yang digigit langsung bleeding guys Mantap Ini bisa gigit doang kah? Dia bisa teriak Seperti biasa Dia bisa apalagi? Oh cuman itu doang guys Bisa lompat gak? Gak bisa lompat Oke Oke ini Oh Oke Gak bisa lompat Tiba-tiba dia lompat Ini mbak Tuti ngetemnya Levelnya yang tinggi ya guys Jadi bukan yang lemah Kalo dibandingin sama Primal Griffon kita Jauh guys Primal Griffon kita sekarang Udah kuat banget Gara-gara udah dilevening ya Damage Primal Griffon kita sekarang Sekali dive bomb itu bisa 70 ribu guys Mungkin kalo dibukul Griffon sih I mean Dipukul Primal Dipukul Primal Mungkin kalo dipukul Primal sih Sakit guys Mungkin Bleedingnya lumayan guys Lumayan-lumayan Sekitar 100 100 damage per detik ya Jadi setiap detik dia ngurangin 100 Per damage Gue gak tau Damage bleedingnya nambah Sesuai damagenya ditambah apa gak? Ngerti gak guys? Misalnya kayak damagenya nambah Bleedingnya juga nambah apa nih? Korfargan Dodo Uh Marah gak dia? Mati lu Mati lu Hmm Oke Damagenya ternyata gak segede yang gue kira guys Mungkin karena dia bukan Primal kali ya Tapi lumayan lah Tapi lumayan lah At least kita sudah punya T-Rex 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 Udah Apa kita coba lawan Zombait Itanosaur guys? Coba Kalo kita pukul Zombie versus zombie Berapa dia pukul? Uh 6 ribu guys Mukul kita guys Oke Gue perasaan sama bleedingnya Uh Bleedingnya sesuai dengan darah guys Semakin gede darah musuh kita Semakin sakit bleedingnya guys Liat tuh Ini Oh Gue gak mukul Dia juga gak mukul Liat tuh guys Damage bleedingnya guys Kita tapi gak kena bleedingnya Maksudnya Kita kan lawan zombie nih Tapi zombienya gak bleeding Apa bleeding itu efek T-Rex guys? Bukan efek zombie guys Bagus ini efek bleedingnya Berarti buat yang lawan Darahnya banyak-banyak guys Bagus ini Zombie Zombie Rex Uh Karena efek bleedingnya Lumayan lama ya Jadi kayak Satu detik Pukul lagi Kabur Ya kan Satu detik Pukul lagi Kabur Kita main efek bleeding aja guys Jadi kita Sambil ngeheal Dia berdarah-darah Kamu berdarah-darah Kita pun berdarah-darah guys Karena pukulannya sakit sekali ya 6 ribu Kita padahal darahnya 100 ribu lebih loh Ini udah mau mati tapi guys Mati loh Kena bleeding Digit 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 Berhasil guys Kita bunuh zombie ini Napa rame kali sih? Buset rame bener Tapi darah kita nambah guys Kalau lawannya Mereka ini darah kita nambah Gila-gila Efek bleedingnya mantap guys Efek bleedingnya mantap ya Wah tolong kita gak perlu naikin damage ya Ya mungkin kita gak perlu naikin damage guys Kita naikin darah doang guys Kenapa? Karena kita Bakal Ngelawannya pake Efek Bleeding gitu Coba naikin Dam Dam Darah Kayaknya naikin darah deh Paling bagus guys Oke 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 Berarti kita udah ketahuan nih Kekuatan T-Rex ya guys Kekuatan T-Rex berarti Efek bleeding Oke ini kita naikin Movement Speed lagi deh Sip Mantap Oke Oh iya buat kalian mau kasih nama Comment-comment aja nama Kita punya banyak sekali dino Yang Mbak Tuti sudah tame Yang Belum dinamain ya Oke Hup Nice Disini Sekarang Mbak Tuti punya 5 Instant Golden Gable Karena Sisa yang kemarin Bunuh-bunuh Ancient So Kita bakal coba tame sesuatu yang Mbak Tuti pengen banget guys Oke Yang kemarin kita pernah ketemu Yaitu Glacial Giganoto guys Oke Giga Giganoto ini Oke Gak ada saddle-nya Berarti saddle-nya bikinnya disini Giganoto saddle Oke kita bisa bikin gak Oke kita bisa bikin So Kita bakal berangkat Cari Glacial Giganoto Habis itu kita bakal coba tame guys Oke ini tadi Mbak Tuti iseng cari mantikor Gak ada Oke berarti kita bakal cari Giganoto Glacial Giganoto Oke ini level paling tinggi ada nih Ada 2 nih Oke Ada 2 level paling tinggi So Kita bakal pake Primal mantikor kita aja Eh Primal mantikor Gak ada guys Gak ada primal mantikor disini guys Adanya mantikor Tapi bukan primal Oke Kita bakal pake primal griffon Oke 4700 meter ya Let's go Oke Ini dia Kalian bisa liat tuh Damage-damage Nya Glacial Jadi ini yang batu-batu ini tuh Damage-damage-nya Giganoto guys Oke So Liat tuh Torpornya 200 ribu Daranya 1 juta guys Bap Kena Oh 79 70 ribu guys Oh my god Oke 1 kali pukul 70 ribu guys Sip Oke ini kita harus coba tembak Bap Hup Kena gak Kena-kena-kena-kena Oke Semoga dia gak diserang ya guys ya Oke dia gak diserang Dia gak diserang Oke 1 kali hit lagi 1 kali hit lagi mungkin pake Bau biasa bisa kali guys Oke dia gak nyerang kita Untungnya ya Wuh Dia nyerang kita guys Tapi kita lebih tinggi dari serangannya Hup Aduh gak kena guys Gak kena gak kena Gue takut kena serangannya guys Oke Oke Oh kena Oh kalo pake Bau biasa Walaupun udah as cendan Tetep Kecil guys Berapa 10 ribu kah Gak nyampe 5 ribu kayaknya Oke serangannya gak kena kita ya Untung serangannya gak kena kita guys Oh my god Kayaknya kita tunggu serangannya hilang dulu Uh Quetzalnya yang What Oh no Dia dipukulin guys Oh no Dia dipukulin sama quetzal Gara-gara quetzalnya kena serang Kasih makan Kasih makan Oh no Levelnya jelek dong Oh gak 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 Levelnya 4 ribu guys Wuh 47 ribu guys Wuh Nih Ini kan level tinggi Levelnya 1091 Yang itu levelnya seribu ya Levelnya turun Ini tapi ini udah naikin guys Ini udah naikin levelnya Si griffon kita Jadi Berarti dia gak Gak lemah-lema banget lah Tidak lemah-lema banget Oke Tadi kita udah bikin saddle-nya Gila pukulannya sakit banget guys Wuh Oke darahnya Lah Darahnya tadi 1,2 juta ya Habis kita tem jadi 1 Jadi 190 ribu guys Yoh Jadi Jadi cukup darahnya Oke Ini harus ditambahin Moment speednya Biar lebih kencang Oke Oke Mungkin sekali lagi guys Oke Aku udah cukup cepet Mungkin darahnya kita bikin 200 ribu dulu Terus kita naikin damak Beuh Coba kita testing guys Mukulan pertama ya Oke Dia mukul sendiri gak Kita lagi setting-setting Dia mukul sendiri gak Coba tes-tes-tes Gue diem aja guys Oh gak Gak-gak-gak Mungkin tadi kepencet Wuh Kukulannya 49 ribu guys Wah Ini ada ancient Ini ada ancient Coba kita tes lawan ancient guys 49 ribu sih Wah Cepet banget guys Gak perlu ribet Maju Mundur Maju Mundur Maju mundur guys Tapi dia gak ada efek bleeding ya Bayangin kalau damagenya 49 ribu Terus ada efek bleeding guys Kayaknya GG banget Oh my god Oke Gue tau Lawan dia siapa guys Wih Kita sakit guys Ini nih Karena efek bleeding Kita mati karena efek bleeding nih Oh my god Mati gak kita Kita bisa kabur sih Mati kita guys Run Kita harus ngehil dulu Kita harus ngehil dulu Ngehil dulu Ngehil dulu Ngehil dulu Oh Oke kita harus ngehil dulu Mana si ancientnya Apakah dia juga ngehil Dia ngehil juga guys Gak bisa kayaknya Maksudnya T-Rex itu Dia punya bleeding guys Jadi kalau Lawan T-Rex Kalau bisa kita jangan kena serang Kalau kena serang Kayak gitu Mau darah kita sebanyak apapun Kita kena bleeding ya Ngeselin banget ya Gue gak tau Ancient-Nchant lain Yang kayak Turki Kayak gitu-gitu Punya bleeding Apa gak guys Kalau gak Mungkin kita bisa lawan Turki kali guys Oke ini kita Dapet damage lagi Kita tambah lagi Oh Kita belum pake skillnya guys Coba kita tes pake skillnya ya Skillnya Mana nih Disini disini Coba nih Skillnya Oh Apa itu Oh ini skillnya guys Oh skillnya Klik kanan Oke Oh ada magma saur Eh guys Ada dua Oh Yang ini level 600 649 649 Dapet dua gak Satu emak Jaga Jaga dua gak Apa kalian Mati kalian ya Wow Damagenya Gak gede ya guys Damagenya Tapi banyak banget Angkanya guys Lumayan guys Damagenya guys Terus bisa di spam loh Liat nih Cooldownnya gak lama Gue kira cooldownnya bakal kayak Uh primal griffon mati guys Oh my god Kita gak bunuh primal griffon Barusan Coba Mungkin kita dari jauh Pandainya Kita dari jauh Nah kita serang gini aja guys Gue gak tau sih Kita bisa apa gak sih Kita menjauh Kita Muter muter aja Jangan kena serang Bisa sih guys Cuma lama Bisa sih Cuma lama Yang penting kita gak kena serang Ya kan Kita muter muter Gitu tuh Dari udah kurang 200 ribu Bisa Tapi lama guys Oke Sambil mundur Semoga gak jurang Di belakang kita nanti guys Dia akan mundur-mundur Oh Oh nyangkut ya Oh oh Gak bisa naik Gak bisa naik Eee Mati gak mu Mati gak mu Tuh gue kena serang guys Sama siapa tuh Oke Wah Bisa Kita bisa bunuh guys Bunuhnya juga cepet Cuman Syaratnya itu Kita gak boleh kena serang ya Kalo kita kena serang Sakit guys Dia punya efek bleeding Kalo kita kena serang Oke Another ancient down Kemarin gue dapet primalnya Dari ancient guys Eee Buat kalian yang nanya Bam Kayaknya gak ada pada apa-apa Gak ada drop-dropan kah Gak ada guys Oh my god GG banget guys Ini kalo udah maksimal sih GG banget guys Oke Ada satu dino Yang kemarin gue ketemu Yang pengen gue coba lawan guys Oke Karena kemarin Darahnya 1 juta Harusnya sekarang Kita bisa bunuhnya dengan cepet Kalo dia gak punya efek bleeding guys Kalo dia gak punya efek bleeding Mungkin kita bisa bunuhnya cepet guys Oke Coba kita cari dulu dino nya ya Jadi nama dino nya itu Alpha Griffin Darahnya 1,4 juta guys Gue penasaran kalo kita Dia gak bisa di-tame Dia gak bisa di-tame Gue penasaran Nih Nih Ini ada yang 600 ribu Mungkin yang kita lawan Levelnya paling cukup deh Jadi Gampang gitu Oke Oke ini ada nih Oke mereka lumayan jauh guys 6 ribu ya So Kita bakal pulang dulu Kita bakal bikin tracker Ke Giganoto kita Abis itu kita bakal berangkat ke Alpha Griffin Terus kita tinggal panggil doang guys Oke Tracker Gue gak tau disini nanti dino nya bisa dino nya juta-jutaan Atau gak guys Mungkin doang ya Kemungkinan bisa ya guys Karena kan Ada Godzilla Gue belum pernah liat darah Godzilla sih Jadi gue Gak terlalu Yakin juga sih guys Pertama kali kita liat Godzilla aja Kita belum punya Spyglass kan Jadi gak tau darahnya berapa kan Oke Kita bakal berangkat ke Alpha Griffin Kita coba gelawan guys Darahnya 600 ribu Dia gak bisa di-tame Jadi kalo yang bilang Bang tem-bang Gak bisa Gak bisa di-tame guys Kalo bisa udah pasti gue tem Gak usah ditanya Yang namanya kayak Gripin-gripin Gripon-gripon Dino yang kayak Gripin-gripin udah pasti gue tem Guys Itu my favorite dino ya Sudah pasti di-tame Oke tapi kita Sebelum kesana Ini nomor air lu guys Aus Batuti aus Let's go Oke 3000 meter Semoga tidak hilang ya guys ya Alpha Griffin Uh gak hilang guys Oke ini dia Nih Tuh Ada tulisannya tuh Not Tem-able Jadi tidak bisa di-tame Ini dia Not-tame-able Ini apa by the way Mega challenge biasa Oke Wih ada suara-suara Wih ada banyak banget guys Griffin-griffin yang Uh Oke oke Itu efek dari bionic Griffin Kita bakal parkir disini Wah ada suara-suara guys Gue gak tau nih suara-suara Copy rate apa enggak Tapi semoga enggak ya Ha Bam Glacial dino Glacial gigan otong Are you ready Kita bakal fight Ini Mungkin ini boss kali guys Oke ada suara-suara guys Gigit Oke Uh Kita gigit dia cuman Uh dia ada efek bleeding guys Oh no Oke tapi Dia pukul kita Tapi Yaudah mungkin bisa guys Kita gigit dia cuman 23 ribu loh Oh my god Oh pake skill Pake skill Oh cuman Uh skill kita cuman Cuman sehebu Saudara-saudara Dia gak nyerang kita guys Oke kita pukul terus Oke dia nyerang sekarang Pake skill Oke ada yang mati Itu tag griffin biasa Oke darah kita masih aman Tamp Tamp Pukul terus Pukul terus Skill Gue penasaran kalo bunuh dia dapetnya apa Ini kayaknya robotik-robotik dino gitu deh Mod-modan nih kayaknya Oke 300 ribu Skill Beuh Mantep nih Oke darahnya udah Sebentar lagi mati Saudara-saudara 160 ribu skill lagi Gue Gigit 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 Mati gak loh No Dia mau menyerang primal gripon kita guys Tidak bisa Kamu tidak boleh menyerang Ini satu-satu hit lagi guys Wuuu Dapet apa tuh Kita dapet ini guys GG advance saddle loot drop Oke kita bisa dapet Bisa dapet Gear Random Coba kita pake ya Bam Mastercraft Otter king saddle Otter king Wuuu Ini apa nih GG Robotik loot drop Oh ini kayaknya Gear Buat kita guys Hah Mana Mana No Ilang Bohongan guys Atau gak kita dapet kayak Peluru-peluru ya Gak tau juga sih Oke Kita cuma dapet itu doang ya Sama tadi kita unlock ngram guys Ini Smoke Cuttels Ini smoke cuttels bikinnya di butcher table Oh gitu doang guys Gue kira bakal ngasih sesuatu yang Wah Gitu loh Ternyata Biasa saja Oke lah Pulang 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 By the way Itu dia tadi ada ngomongin Otter king guys Gue penasaran guys Otter king Otter Otter king Prodigius Gak ada nih Gak ada otter king Coba kita tambah king Gak ada Oke mungkin crafting craftingan kali ya Karena dia mirip-mirip Robotik-robotik gitu guys Yaitu Gue belum bisa craft Bikin meja craftingnya Karena kita gak punya elemen guys Kalo mungkin kita punya elemen Kita bisa guys Nih Robotik-robotik Ini Robotik Wong Bands Kita perlu craft Apa Elemen Oke lah Gak apa guys Yang penting hari ini kita dapet ini Fertilizer mama sour egg Kita bisa Netasin Kalo kita mau nanti ini magma sour eggnya Cuma kita bisa tarusin dulu Ini masih mating guys Kocak Mereka masih mating gak Disable mating Wey Disable mating Gila Masih memproduksi laba-laba Gak tuh Oke guys Jadi hari ini Ya anggap aja hari ini ya Hari ini kita udah ngetem banyak nih Ada Anki Belbufo Terus ada Zombie Rex Kok zombie Rexnya Bedarah Oke ada zombie Rex Terus ada Glacial Giganoto Dan Primal Griffon Yang belum dinamain guys Jadi banyak banget Dino yang belum dinamain Buat kalian yang mau namain Langsung saja Komen-komen di bawah Nama cowok Nama cewek Nanti Batuti bakal pilih Di next episode Oke Jadi sekian dulu video kali ini Kalau video ini jangan lupa like Comment share temen-temen kalian Bye-bye semuanya Peace guys Bye-bye semuanya 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 Terima kasih.